Intro Ya, kita berjumpa lagi di siang hari ini, Smart City People dan menemukan kreativitas serta kebanggaan terhadap budaya lokal di era generasi Z Ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana pelestarian seni dan budaya ini merupakan tanggung jawab seluruh unsur, semua pihak sebab kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa Nah, bagaimana menumbuhkan kreativitas dan bangga budaya lokal di era generasi Z ini Seperti apa peranan generasi muda dalam mendorong, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal yang agar tidak tergerus ya dengan budaya dari luar atau budaya barat itu sendiri Hari ini kita di parlemento kembali bertemu, berjumpa bersama Bapak Hari Pak Kambanan Wakil dari generasi muda, generasi milenial atau bahkan memasuki ya antara generasi milenial dan generasi Z sebenarnya Beliau adalah salah satu orang muda yang mewakili aspirasi warga masyarakat Kota Makassar di Komisi D DPRD Kota Makassar Langsung saja kita sapa Bapak Hari Pak Kambanan Selamat siang Pak, selamat sore ya Selamat sore Sore, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Bro Lebih-lebih asik kayaknya kalau panggil gitu, adek bro Ya, jadi Bro ini merupakan salah satu tadi seperti yang sudah saya sebutkan Perwakilan dari generasi muda, generasi milenial yang ada di DPRD Kota Makassar Yang akan menyuarakan aspirasi dari para anak muda Kota Makassar Nah, memang di beberapa kali kesempatan seperti juga yang sudah pernah kita angkat di parlemento Atau di beberapa kali pembahasan tentang bagaimana saat ini pemerintah Ataupun para anggota legislatif itu sedang berupaya membuat satu instrumen ya kebijakan Untuk lebih mendorong rasa cinta dan bangga budaya lokal di terhadap generasi muda Hari ini kita bersyukur bisa membahas itu, mendiskusikannya secara santai ya gitu ya Dengan bro hari ya Pak Kambanan Karena mungkin titisan, bukan titisan ya, apa itu namanya ya Sudah menjadi, karena dari kecil melihat sang bapak itu sudah berkarir Di dunia kerja pemerintahan Jadi mungkin inilah yang menjadi motivasi ya untuk bisa memberikan pelayanan Kepada warga masyarakat di Kota Makassar Tapi sebelum masuk ke tema kita ya Sebenarnya ini kan salah satu jajaran anak muda di DPRD Kota Makassar ya Ada beberapa memang yang juga sudah pernah kita hadirkan di sini Nanti mungkin dari smart city people juga ingin mereka cerita nih Kenapa sih bisa akhirnya memikirkan atau memilih untuk berada di jalur politik di usia yang masih sangat muda Gimana nih, langsung saja Oke, jadi gimana, langsung saja ini Ya silahkan, mau menyapa-nyapa dulu buat smart city people Ya, siapaan ya Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Salam sejahtera buat kita sekalian Buat seluruh smart people ya Ya, benar Sempat mendengarkan bahkan ada Ya sekarang menyaksikan ya Menyaksikan ya Menyaksikan via Youtube atau media lainnya Ya Mungkin saya perkenalan dulu Benar, silahkan Ya, ya Nah, nama saya Hari Kurnia Pakambanan Ya Saya lahir di Makassar 14 April tahun 1992 Itu kan? Ya, jadi 1992 Yes, jadi ya itulah lebih-lebih asik kayaknya ya Kalau dipanggil adek atau bro Bro ya Bro hari ya Yes Kalau Bapak mungkin lewat offside key dari jensinya ya Sesuai dengan materi kita ini Saya alhamdulillah puji syukur, puji Tuhan Saya diberi amanah di DPRD Kota Makassar Menjadi wakil tak semua Menjadi wakil dari masyarakat Kota Makassar Di Komisi D Yang dimana itu fokus terhadap bidang KESRA Oke Jadi kesejahteraan masyarakat Itu kalau secara lingkup khususnya KESRA itu meliputi apa saja? Harusnya ini yang utama karena kita lagi ngomong gen C Ya, benar Oh dispora ya Karena kesejahteraan masyarakat itu juga ruang lingkupnya Itu ke dispora ya Yes, saya justru antusias Justru sepaham dengan kondisi ini Karena Mungkin kita agak masyumi sedikit ini Kakak D Silahkan Jadi Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Saat ini Indonesia lagi Sementara dalam perjalanan Lagi OTW menuju Ada satu momentum yang luar biasa Yang katanya Kata para ahli Di setiap peradaban itu Hanya diberikan satu kali kesempatan Oke Nah, yang saya maksud ini adalah Yang diistilahkan biasa bonus demografi Ya Bonus demografi Jadi Indonesia pada umumnya Kita lagi Beranjak menuju ke sana Nah, ini kalau Menyangkut dengan kesejahteraan rakyat Kesejahteraan masyarakat Saya rasa cukup tepat Dispora Masuk ke dalam Ruang lingkup Kesejahteraan rakyat ini Karena Ketika kita Sudah tiba pada Masa bonus demografi itu Pemuda-pemuda yang Perhari ini Mendapat titel Sebagai pemuda Mungkin nanti di 2030 Atau 2040 Kesana pada saat Puncak bonus demografi itu Ya, kita-kitalah yang Sudah mengambil Peran Puncak Baik di pemerintahan Ataupun di Ruang lingkup Masyarakat Jadi Sebenarnya saya rasa Sangat-sangat penting Pemuda Hari ini kita Support Kita Gambling Sebaik mungkin Supaya Bibit yang ada hari ini Dapat membuahkan Hasil yang Manis nantinya Ya Itu sebagai Hasil Atau bonus demografi Ya Nanti akan kita Cicipi Kita akan Nikmati Nanti hasilnya Sekitar mungkin Ada 10-20 tahun lagi Ya 10-15 tahun ya Kalau gak salah sih Katanya 2030-an Estimasinya 30-35 Oh kalau kita berbicara Beberapa tahun sebelumnya Ya Itu ada 10 tahun Baik Smart people Di siang hari ini Ini kan tema kita Itu bro Mengenai Bagaimana sih Menumbuhkan kreativitas Dan bangga budaya lokal Di era generasi Z Ini berdasarkan pengalaman deh Sekarang Mewakili generasi Muda ya Kira-kira Sebagai Generasi yang lahirnya Belakangan Belakangan ya Itu melihat Budaya-budaya kita itu Sebenarnya masih cukup Apa ya Keci Masih Menggigit Gitu Untuk para generasi muda Atau malah memang Ya Kita sudah mulai Tergerus dengan Budaya-budaya Luar Jadi Kalau Saya diminta pandangan Terkait itu Ya Saya panggil kakak aja ya Ya benar Biar lebih Akrab Kalau Kalau saya diminta pandangan Terkait itu Saya sih Kalau melihatnya Di era-era Kami ini Ya Justru Kearifan lokal itu Sekarang Sudah menjadi Sudah mulai tumbuh Kebanggaan Kami anak muda Terhadap Kearifan lokal Yang ada Contoh Paling Paling Apa ya Paling Simple Yang Kita bisa lihat Teman-teman Pemuda Sekarang Sudah mulai Sudah berlomba-lomba Untuk Memiliki Fashion Yang Punya Identitas Kearifan lokal Oke Jadi Mulai dari Batik Mulai dari Sampai pada Celana Sepatu Tas Yang paling ini Coba kita lihat Saudara-saudara kita Dari Papua Tasnya yang unik itu Noken itu Banyak loh Anak-anak muda sekarang Yang justru Jadi 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 Stylenya Bahkan Influencer-influencer Trend-trend setter Sekarang Banyak yang pakai Busana-busana Etnik Justru menjadi Satu Identitas Identitas Dan Identitas yang Membawa kebanggaan Tidak lagi Dibilang Apa ya Kampungan Atau Norak Dipakai Hasil Ataupun khas Dari daerah kita Sendiri Ternyata ya Itu adalah pandangan Yang sangat Mewakili Generasi muda Tentang bagaimana Melihat Mudanya kita Sekarang Ataupun Hal-hal yang Berbau tradisional Untuk Negara Ataupun daerah Kita sendiri Nah kemudian Bro ini juga Saya ingin Menanyakan nih Untuk bro hari ya Karena Kebanggaan Kebanggaan Untuk memakai Menggunakan Hasil Karya Hasil karya Dari kita sendiri Itu Nah selanjutnya Adakah Niat ya Dari para generasi Muda ini Yang Anda lihat Untuk bisa Lebih memperkenalkan Tentang budaya Lokal itu sendiri Oke Kalau Niat Saya lihat Cukup banyak Oke Cukup Menggeliat sekarang Mungkin Kita bisa Searching di google Ada Dan ini Ini saya cukup Memberi Apresiasi Cukup Bangga Dengan Teman-teman Dengan saudara-saudara Saya yang Mempunyai Niat Besar Membawa Kearifan Lokal dari Daerah Masing-masing Secara umum Kita di Indonesia Karena Saya Melihat Kita di Indonesia Cukup kaya Dengan Budaya Jadi kita bisa Coba searching Di google Di festival-festival Bertaraf Internasional Itu Sudah banyak Perwakilan-perwakilan Dari Indonesia Yang mendapat Juara Kemarin Kalau kita Berbicara Sulsel Dan kebetulan Saya terlahir Dari Orang tua Yang Bersukup Toraja Yang Ya kita Sama-sama Punya Kearifan Lokal Keunikan Budaya Masing-masingnya Itu Saya coba Secara khusus Kalau misalnya Tentang Keunikan Budaya Toraja Karifan Lokal Budaya Toraja Tahun berapa Baru-baru Kemarin Di Jerman Tapi itu Mewakili Sulawesi Selatan Juga Mewakili Indonesia Itu Rumah Tongkonan Ada terpajang Di Salah satu galeri Dengan nilai Yang Kalau Saya tidak Salah Waktu itu Dan mudah-mudahan Info yang saya baca Itu Valid Itu nilainya Ketika dilelang Itu yang paling tinggi Oh Yes Dan kemudian Di Australia Dimana Pentas-pentas Budaya Kita Kita Selalulah Menjadi Primadona Kemarin Baru-baru Di Rumania Dinas Kebudayaan Kota Makassar Ada show Kesana Itu membawa Budaya Kearifan Lokal Dari Makassar Dari Sulawesi Selatan Dari Indonesia Pada Umumnya Dan Yang Anda Lihat Sejauh ini Seperti apa Perhatian Dari Pemerintah Daerah Seliri Terhadap Peningkatan Ataupun Lebih Dalam Penguatan Budaya Lokal Itu Sendiri Dan Kaitannya Terhadap Legislatif Di Komisi D Sendiri Saran-saran Advise Seperti apa Yang disampaikan Kepada Pemerintah Kota Makassar Oke Jadi Nah Inilah Satu Kesyukuran Saya Juga Merasa Di Sisi ini Saya Merasa Senang Merasa Bahagia Karena Diberi Kesempatan Menjadi Salah Satu Representasi Dari Pemuda Kota Makassar Yang Bisa Mewakili DPRD Kota Makassar Nah Saya Merasa Senang Karena Bisa Menyalurkan Aspirasi Bisa Menyalurkan Saran-saran Dari Rekan-rekan Pemuda Kepada Pihak Pemerintah Kota Makassar Jadi Mungkin Ya Kalau Selama ini Saya lihat Sudah cukup Sudah cukup Baik Tentunya Supporting Dari Pemerintah Kota Makassar Boleh kita Lihat Beberapa Event Yang diadakan Pemerintah Kota Makassar Di Dalam Baik Dalam Kota Maupun Di Luar Kota Itu Selalu Menampilkan Kearifan Lokal Budaya Kita Di Makassar Ini Jadi Mungkin Yang Saya Perlu Tambahkan Lagi Bagaimana Adanya Supporting Supporting Dalam hal Mungkin Pembinaan Ya Kemudian Mungkin Teman-teman Yang Selama ini Ini kan Kalau Pemuda Dengan Budaya Dengan Kearifan Lokal Itu Biasanya Saya Perhatikan Itu Goalsnya Ada Di UMKM Oke Jadi Titik Temunya Itu Justru Positif Sebenarnya Bisa Menghasilkan Oke Nah Disinilah Kita Bisa Memberi Supporting Mungkin Dalam Bentuk Supporting Permodalan Atau Apa Jadi Kalau Mereka Juga Ada Kegiatan Kegiatan Di luar Ada Perlombaan Atau Apa Di Luar Makassar Ataupun Bahkan Banyak Yang Di luar Negeri Ya Nah Itu Kita Perlu Support Nah Mungkin Yang Yang Paling Dekat Yang Paling Dekatnya Saja Dululah Saya Sudah Pernah Dan Beberapa Kali Kalau Kita Biasa Koordinasi Dengan Dinas-dinas Terkait Yang ada Kota Makassar Kalau Kita Berbicara Khusus Di Tema Kali Ini Adalah Kebudayaan Jadi Kalau Kita Berbicara Kebudayaan Kita Lagi Ngobrol Kita Ini Dengan Dinas Kebudayaan Saya Selalu Sampaikan Kalau Boleh Nah Ini Kita Belajar Kita Biasa Keluar Kemana Istilahnya Apa ya Kita Konsultasi Kita Studi Banding Kita Konsultasi Dengan Daerah Daerah Lain Di Indonesia Ini Nah Satu Hal Yang Saya Yang Saya Rindukan Sekali Bagaimana Kita Di Bandara Ini Di airport Kita Di Makassar Ini Ada Pertunjukan Kebudayaan Jadi Ada Yang Apa ya Yang bisa Menyambut Tamu-tamu Yang Tiba Di Makassar Karena Kita Punya Pertunjuk Kita Punya Kesenian Yang Berbau Kearifan Lokal Itu Itu Cukup Cukup Banyak Tari Tarian Baik Dari Tari Tarian Maupun Permainan Alat Musik Cukup Banyak Jadi Saya Pikir Itu Sangat Perlu Untuk Kita Siapkan Di Kota Makassar Selanjutnya Kan Kalau Tadi Berbicara Bahwa Titik Temunya Ini Adalah Di UKM Memang Kalau Kebudayaan Ini Juga Yang Sudah Sama Kita Ketahui Memegang Peranan Penting Untuk Suatu Kemajuan Bangsa Tentunya Jadi Upaya-upaya Pelestarian Ini Tentu Tidak Cukup Hanya Dilakukan Dengan Melakukan Ataupun Mengadakan Pertunjukan Pertunjukan Secara Reguler Tapi Juga Bagaimana Yang Harus Diperhatikan Adalah Memberikan Apresiasi Ataupun Juga Meningkatkan Pemahaman Tentang Filosofi Serta Nilai Dari Keberadaan Budaya-budaya Kita Ini Khususnya Di Sulawesi Selatan Nah Sejauh Mana Hal Ini Juga Didorong Ke Pemerintah Ke Eksekutif Dari Legislatif Sendiri Ya Dari Selama ini Yang kami Lihat Secara Khusus Yang saya Pribadi Lihat Sudah Cukup Cukup Baik Supporting Pemerintah Kota Makassar Mendorong Bagaimana Pemajuan Kebudayaan Yang ada Di Kota Makassar Ini Nah Di Kesempatan Kali Ini Juga Kebetulan Nah Inilah Dari Tiga Tupoksi Kami Di DPRD Salah Satunya Adalah Legislasi Nah Melalui Tupoksi Ini Kami Di Komisi D Mencoba Menginisiasi Adanya Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan Yang ada Di Kota Makassar Jadi Mudah-mudahan Tahun Ini Ada Lagi Produk Hukum Yang Bisa Kami Hasilkan Dan Ini Lebih Fokus Terhadap Pemajuan Kebudayaan Jadi Perdanya Ini Tentang Pemajuan Kebudayaan Di Kota Makassar Spesifik Lebih Esensi Atau Substansi Yang Diatur Dalam Ranperda Tersebut Seperti Apa Oke Jadi Kalau Secara Kalau Kita Lihat Ini Ya Sorry Saya Biar Lebih Biar Lebih Sekalian Lebih Valid Ya Jadi Kalau Kita Lihat Disini Pemajuan Kebudayaan Yang Kami Maksud Itu Adalah Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Dan Kontribusi Budaya Indonesia Di tengah Peradaban Dunia Melalui Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Dan Pembinaan Kebudayaan Jadi Esensinya Itu Ada di Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Dan Pembinaan Kebudayaan Jadi Kita Fokus Di Empat Poin Sudah Mencakup Semuanya Karena Disitu Sudah Ada Pembinaan Pemahaman Pemanfaatan Jadi Smart People Atau Smart City People Yang Sedang Menyaksikan Ini Melalui Youtube Kami Di Smart City Makassar Dotcom Yang Sedang Dibahas Ini Adalah Tentang Bagaimana Menumbukan Rasa Cinta Dan Bangga Budaya Lokal Di Generasi Z Dari Legislatif Khususnya Di Komisi D DPRD Kota Makassar Dimana Disitu Salah Satu Tupoksinya Adalah Juga Meningkatkan Terkait Budaya Kestra Dan Sebagainya Dan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Khusus Budaya Itu Sedang Digagas Sedang Di Inisiasi Tentang Suatu Ranperda Budaya Kita Sebut Ranperda Budaya Pemajuan Kebudayaan Kemajuan Kebudayaan Pemajuan Kebudayaan Oke Ini Ranperda Sudah Masuk Tahapan Apa Sekarang Jadi Ini Kemarin Kita Baru Saja Paripurna Mendengarkan Pandangan Pandangan Fraksi Jadi Mudah Mudahan Kita Dalam Waktu Dekat Mudah Mudahan Ini Clear Disetujui Ini kan Sementara Ini Masih Ranperda Masih Rancangan Mudah Mudahan Di Tahun Ini Bisa Sah Menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar Kita Doakan Saja Aspirasi Jadi Tidak Harus Berbondong Datang Ke Gedung Dewan Ke Gedung DPRD Mana Panas Haus Jadi Aspirasinya Bisa Disampaikan Melalui Ajama Ajang Aspirasi Masyarakat Nanti Dari Situ Akan Didistribusikan Ke Komisi Komisi Yang Berkompeten Untuk Bisa Menangani Jadi Sebenarnya Lebih Efektif Menggunakan Aplikasi Tersebut Untuk Menyurahkan Aspirasi Bukan Begitu Kan Oke Kita Akan Lanjutkan Lagi Untuk Perbincangan Ini Di Sesi Berikutnya Masih Dengan Brohari Kurnia Pak Kambanan Beliau Ini Adalah Salah Satu Dari Generasi Muda Yang Mewakili Aspirasi Warga Muda Kota Makassar Yang Duduk Di Komisi D DPRD Kota Makassar Tadi Sudah Disampaikan Apa Kerja Dari Komisi D Menangani Kesra Kemudian Itu Melingkupi Ada Pendidikan Sosial Kemudian Ini Kebudayaan Dengan Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Dispora Perlindungan Anak Itu Hal-hal Yang menjadi Ruang Lingkup Dari Komisi D Ini Jadi Memang Sangat Terkait Jadi Sering Terima Aspirasi Masyarakat Pastinya Yang Selalu Dicari Dari Komisi D Karena Memang Tupoksinya Berkaitan Langsung Dengan Kepentingan Masyarakat Di Kota Makassar Ataupun Kepentingan Aspirasi Warga Masyarakat Karena Yang Namanya Kesra Kesejahteraan Rakyat Itu Cakupannya Sangat Luas Sangat Luas Betul Tanpa Batas Itu Sebenarnya Macam-macam Saja Persoalan Di Kota Makassar Ini Pasti Akan Ditampung Itu Ada Waktu-waktu Penaliman Aspirasi Bukan Ya Kalau Saya Melihatnya Apalagi Kalau Ditarik Secara Spesifik Secara Pribadi Selama Saya Kadang Gini Bahasanya Selama Saya Masih Dalam Kondisi Sadar Artinya Tidur Tidak Sakit Aspirasi Itu Ya Itulah Kami Itulah Apa Ya Tanggung Jawab Tanggung Jawab Mengemban Amanah Jadi Orang Kadang Kita Ngobrol Santai Ya Sekalian Juga Inilah Representasi Anak Muda Kalau Diberi Kesempatan Mewakili Masyarakat Jadi Kalau kita Ngobrol Santai Banyak Biasa Yang bertanya Rit Kenapa Tambah Kurus Alhamdulillah Puji Tuhan Artinya Saya Masih Bisa Menjalankan Amanah Secara Maksimal Jadi Ya Mungkin Itu Salah Satu Representasinya Kalau Saya Makin Subur Ya Mungkin Lain 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 Israt Sejumlah Kita Akan Lanjutkan Kembali Smart People Perbincangan Kita Di Parlemento Bersama DPRD Kota Makassar Di Siak Hari Ini Hmm Dan Besok